Kering, gersang, panas yang menyengat, ditambah lagi kualitas pendidikan dan hidup yang sangat minim. Tidak banyak yang tahu daerah ini. Sebuah desa kecil di timur tengah utara bernama Tainino. Kondisi yang mereka alami tidak bisa merebut senyuman dari wajah mereka. Anak-anak ini rindu untuk merubah masa depannya. Kondisi yang mereka alami tidak bisa merebut senyuman dari wajah mereka. Untuk bisa ke sekolah, tapi bagi mereka itu menyenangkan. Lihat kondisi seperti ini, tangan pengharapan hadir untuk membantu dan memberikan fasilitas belajar mengajar di Tainino Timur Tengah Utara NTT. Anak-anak yang selalu datang dengan semangat untuk belajar, membuat guru-guru terpacu untuk memberikan pendidikan terbaik bagi mereka. Program Feeding Energy Center juga memberikan mereka makanan berdisi tiga kali dalam seminggu. Sejak pemerintah mengeluarkan peraturan untuk belajar di rumah, guru-guru tangan pengharapan tetap mengajar dengan cara mengundungi rumah-rumah anak didik mereka satu persatu. Saat ini, keadaan sudah mulai membaik, sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah secara normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih kepada para donatur yang sudah mendukung program Feeding and Learning bagi anak-anak FLC Tainino Timur Tengah Utara NTT. Helping people live a better life.